Jordi Amat tiba di Turki. Langsung gaspol latihan bersama tim Nas Indonesia. Elkan Bagot dan Justin Hübner absen saat lawan Libya. Jay Idzes dan Tom Hai sambangi Stadion GBK. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu dan nyalakan loncengnya. Jordi Amat tiba di Turki. Langsung gaspol latihan bersama tim Nas Indonesia. Jordi Amat akhirnya bergabung ke pemusatan latihan tim Nas Indonesia di Turki. Pemain Johor Darul Taksim itu sudah ikut latihan sejak Kamis 28 Desember 2023. Absennya Jordi Amat dalam masa-masa awal TC tim Nas Indonesia sempat menimbulkan keributan di media sosial. Karena belum bergabung dengan tim Nas Indonesia untuk persiapan Piala Asia 2023. Namun, back berusia 31 tahun itu kini sudah bergabung dengan skuad Garuda pada hari Rabu 28 Desember 2023. Sehari setelahnya pemain berposisi back tengah itu langsung ambil bagian pada sesi latihan. Pemain klub Johor Darul Taksim itu ikut pada dua sesi latihan tim Nas Indonesia. Pada pagi hari, Jordi Amat ambil bagian pada latihan kebugaran di gym. Lalu pada sore hari, Jordi Amat berlatih di lapangan. Sedangkan pelatih tim Nas Indonesia Shin Taeyong sudah menyebutkan, kalau pemain Johor Darul Taksim FC itu sudah izin, untuk terapi pemulihan cedera bahu. Kedatangannya begitu ditunggu karena merupakan salah satu pilar penting di lini belakang tim Nas Indonesia. Apalagi tim Nas Indonesia sudah berada di Antalya Turki selama sepekan lebih, terhitung sejak 20 Desember lalu. Setelah berbagai drama, Jordi Amat kini sudah bergabung dan menyatakan komitmennya buat Garuda. Jordi mengatakan dia dalam kondisi yang bagus, usai menjalani perawatan medis akibat cedera bahu yang dideritanya. Saya dalam kondisi bagus, sebelumnya saya menjalani perawatan. Jadi kondisi bahu saya semakin baik saat ini. Kata Jordi Amat, dikutip dari laman resmi PSSI. Dalam 3-4 pertandingan sebelumnya, saya menggunakan Pint Killers, saya mencoba untuk menghindari operasi. Karena di klub punya laga penting. Sambung Jordi Amat. Ia berharap masalah cedera yang sebelumnya belum pulih itu tak mengganggu kegiatannya di tim Nas Indonesia. Jordi Amat mau tampil maksimal selama masa persiapan menjelang Piala Asia 2023. Saya berharap bahu saya oke. Saat ini saya menjalani latihan perdana. Dan sempurna, jadi saya senang bisa berada di sini. Tutup Jordi Amat. Elkan Bagot dan Justin Hübner absen saat lawan Libya. Tim Nas Indonesia saat ini memang tengah menjalani TC di Antalya, Turki. Untuk persiapan Piala Asia 2023. Yang akan digelar di Qatar 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Untuk menghadapi lawan-lawan berat tersebut, Tim Nas Indonesia memang terus memaksimalkan persiapan. Squad Shintayong tergabung di grup D, bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Hal ini karena tim merah putih juga tak hanya ingin berpartisipasi saja dalam ajang 4 tahunan tersebut. Tim asuhan Shintayong memiliki tekad untuk bisa tembus ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Untuk itu, agar target tersebut terwujud, Tim Nas Indonesia pun menjadwalkan tiga laga uji coba. Tim Nas Indonesia akan menjalani uji coba pertama melawan Libya pada 2 Januari 2024. Kemudian kontra kedua akan berlangsung pada 5 Januari 2024 nanti. Dan semua pertandingan akan berlangsung di Turki. Sementara uji coba ketiga atau yang terakhir Tim Nas Indonesia, yakni melawan Iran di Qatar pada 9 Januari 2024 mendatang. Tim Nas Indonesia memang sudah memiliki jadwal pasti untuk uji coba tersebut. Akan tetapi, mereka masih pusing karena beberapa pemain andalan Shintayong ada yang belum bergabung dalam TC di Turki. Memang ada beberapa pemain yang masih belum bergabung dengan Tim Nas Indonesia karena beberapa alasan. Dan ada beberapa juga yang baru bergabung TC dengan Squad Garuda. Ternyata ada pemain abroat yang jauh lebih terlambat gabungnya dengan Tim Nas Indonesia. Pemain tersebut yakni Elkan Bagot dan Justin Hubner. Hal ini karena Liga Inggris dipastikan masih bergulir, sehingga dua pemain Tim Nas Indonesia ini telat bergabung. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengakui bahwa memang belum saatnya bagi mereka bergabung karena masih sibuk dengan tim. Sementara untuk sisanya seperti Elkan Bagot dan Justin Hubner bergabung pada 1 dan 2 Januari 2024, sesuai aturan FIFA, ucap Shintayong. Dari pernyataan Shintayong, Tim Nas Indonesia dipastikan belum bisa tampil dengan kekuatan penuh di laga uji coba perdana melawan Libya. Pasalnya, Elkan maupun Hubner masih fokus di klub mereka masing-masing, dan mereka baru bergabung ke Turki pada 1 dan 2 Januari 2024. Elkan dan Hubner diragukan karena apabila mereka baru dalam perjalanan menuju Turki pada 1 dan 2 Desember tentu saja tak tepat wakunya. Pasalnya, mereka baru datang atau justru masih ada yang di perjalanan. Kemudian, laga kedua bakal berlangsung pada 5 Januari 2024 dan mereka kembali melawan Libya. Setelah itu, mereka bertolak ke Qatar dan akan menjalani uji coba lawan Iran di sana pada 9 Januari 2024. Jay Idzes dan Tom Hai sambangi Stadion GBK Jay Idzes dan Tom Hai meluangkan waktu untuk berkunjung ke kandang Tim Nas Indonesia, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Jumat 29 Desember 2023. Dalam hal ini, kedua pemain tersebut kompak memberikan pujiannya terhadap Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jay Idzes menilai GBK merupakan stadion yang besar. Pemain berusia 23 tahun itu lalu mengungkapkan keinginannya untuk bisa segera bermain di GBK. Sangat besar, aku tidak sabar untuk bermain di sini. Kata Jay Idzes. Dilansir jalan Tim Nas dari laman resmi PSSI. Pernyataan hampir serupa diutarakan oleh Tom Hai. Stadion yang bagus. Sama seperti Jay, saya sudah tidak sabar tampil di sini bersama Tim Nas Indonesia. Ucap Tom Hai. Sementara itu, Jay Idzes telah mampungkan proses naturalisasinya pada tanggal 28 Desember kemarin. Hal berbeda terjadi pada Tom Hai. Pemain 28 tahun itu masih belum menyelesaikan proses naturalisasinya. Namun proses tersebut diperkirakan bakal segera berakhir. Gelandang SC Herenven itu, jalani tes medis sebelum memulai proses naturalisasi. Tom Hai kini baru saja menjalani sesi tes kesehatan. Tes kesehatan dilakukan di RS Mitra Keluarga Cibubur, Jawa Barat, pada Jumat 29 Desember 2023. Ya semua berjalan lancar. Setelah sampai di Indonesia saya istirahat yang cukup untuk menjalani tes hari ini. Satu tahap sudah saya lewati. Terima kasih RS Mitra Keluarga, mereka banyak membantu saya tadi dalam menjalani medical check-up. Masih harus menjalani beberapa tahap lagi. Namun saya sangat bersemangat untuk bisa menjadi bagian dari Tim Nas Indonesia. Saya cinta Indonesia. Ucap Tom Hai. Terima kasih telah menonton.